Kawasan Taman Nasional Bromo Tenggar Semerul selama lima hari ini terbakar. Dengan kondisi tersebut, dua dari empat pintu masuk ke Bromo ditutup. Penutupan di pintu Malang dan Lumajang, sementara pintu dari Probolinggo dan Pasuruan masih dibuka seperti biasa. Hingga Sabtu sore, petugas masih terus melakukan pemadaman. Api dengan cepat membakar aneka tanaman khas Bromo hingga pepohonan di Gunung Ringgit di Kecamatan Sukapura ke Bupaten Probolinggo. Akses jalan terjal membuat warga maupun petugas tidak bisa berbuat banyak, terjadinya kebakaran hutan ini. Wilayah Kecamatan Sukapura diapit dua pegunungan yang menjulang tinggi, yakni Gunung Ringgit dan Gunung Undak Lembu. Jadi saat dua pegunungan ini terbakar, terlihat jelas dari pemukiman warga, letak pemukiman yang berada di bawah laring gunung membuat asap mengarah ke pemukiman. Kebakaran ini mulai terjadi sejak tanggal 31 Agustus lalu, titik pertama dari pegunungan Pusung Malang, hingga merempet ke Gunung Ringgit, meski jauh dari pemukiman namun asap bisa mengganggu warga dan pengunjung Bromo. Nah ini untuk para wisata Bromo, ini sebetulnya agak mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena pengunjung yang mau datang, dengar kabar bahwa mulai kemarin, ini orang yang mau datang ke Bromo itu tidak bisa lewat malang, karena ditutup. Daerah mulai dari dulu ledahan-ladahan sampai turun sampai di-inset. Dikira Robo Linggo juga ditutup. Ini yang membuat mereka sedikit merasa, mau minta informasi ini kemana. Sedangkan yang memberi informasi pun yang akurat, ini belum ada yang berani tanggung jawab. Sebetulnya kalau untuk kunjungan para wisata yang datang ke sini itu tidak ada masalah. Cuma masalahnya kalau malam, kelihatan di sini itu sepertinya itu karena posisi daripada tempat wisata ini seperti mangkok, ini gunungnya terbakar semua itu mereka ketakutan. Pertama karena memang untuk udara ini kurang bagus. Karena semua udara asapnya dan dampaknya itu terbang kemana-mana. Meski terjadi bencana kebakaran di beberapa kawasan Bromo, Ketua PHRI Kabupaten Robo Linggo memastikan jika wisata Bromo melalui pintu Robo Linggo aman dikunjungi wisatawan. Dari Robo Linggo, Farid Van Levy, CTV.